Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Merisa di YouTube channel MerisalVasion. Hari ini kita akan melakukan sebuah trial ya, kita akan melakukan uji coba terhadap beberapa merek dari pensil warna. Yang memang sebenarnya rekat banget dengan kehidupan kita, desainer, kita pasti menggunakan pensil warna disini untuk melakukan coloring. Teknik coloring menggunakan pensil warna itu adalah teknik yang paling sederhana dan paling mudah untuk dicari. Jadi dimana-mana pasti kan kita gampang tuh kalau cari pensil warna daripada kita mau pakai marker atau pakai trial. Itu teknik yang mungkin jarang digunakan karena media-nya sendiri tuh biasanya dicari. Sementara kalau pensil warna itu adalah media yang paling banyak lah kita temuin di luar sana gitu. Jadi hari ini kita akan melakukan uji coba terhadap beberapa merek pensil warna. Yang semua pensil warnanya ini sama ya warnanya ya. Jadi kita akan kita memilih pensil warna dengan warna yang sama tapi berbeda merek. Dan disini kita nggak tahu ini mereknya apa ya. Jadi aku disini benar-benar nggak ngerti nih nanti pensil warna apa yang akan aku pakai. Tapi sudah dikobokkan masing-masing berdasarkan mereknya gitu. 12 warna utama yang biasanya sering kita pengen di dalam paket yang 12 warna itu. Nah itu. Jadi disini kita akan menggunakan 12 warna ini di gambar. Jadi sebuah desain yang akan aku warnain persis sama. Jadi warnanya ini akan persis sama tapi kita akan lihat ya. Bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana kenyamanannya, kemudian bagaimana teksturnya, penekanannya. Itu semuanya nanti akan aku review. Dan kita akan menemukan, nanti akan menentukan ya. Bukan menentukan. Menentukan pensil warna yang aku rasa paling cocok kita pakai di dalam fashion design. Gitu oke. Jadi ini kayak dari kesekian. Ini ada lima ya, lima warna. Lima paket pensil warna di mana harganya juga bervariasi. Jadi nanti kita juga akan review juga dari harganya. Supaya teman-teman bisa mempertimbangkan nih. Sebaiknya menggunakan pensil warna yang mana ya. Yang kayaknya oke secara penggunaan tapi juga oke secara harga gitu. Nah. Nah sebelum itu. Kita mau tunjukin nih disini ya. Tentang ini nih. Sketchbook dari Beresel. Jadi mungkin teman-teman udah pada tau atau mungkin ada yang belum tau ya. Kalau teman-teman itu ada Sketchbook ya. Di sini akan membantu teman-teman yang ingin belajar tentang fashion design lebih spesifik. Karena di dalam Sketchbook ini ya. Kita akan tunjukkan di sini. Di Sketchbook. Nah Sketchbook ini kita akan ada begitu banyak detail. Jadi dari awal menggunakan. Dari awal kita belajar tentang proporsi. Kemudian kita juga akan belajar tentang. Nah di sini di Sketchbook ini nih ada barcode ya. Di mana teman-teman ini scan gitu ya. Tapi di scan nanti akan muncul videonya. Kita akan munculin videonya dan bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih detail tentang bagaimana membuat sebuah proporsi gitu. Terus ada lagi lanjutannya. Ini proporsi cewek, proporsi cowok gitu. Kemudian ada anggota gerak gitu bagaimana ya. Nah di setiap bagian di sini ada videonya gitu. Jadi teman-teman akan mudah sekali. Nah ini di sini. Tuh. Jadi setiap bagian tuh ada videonya. Sehingga teman-teman tidak akan kebingungan. Maksudnya bagaimana sih proses membuatnya. Bagaimana langkah kerjanya. Bagaimana yang betul, yang salah itu bagaimana. Nah itu semua ada di sini. Teman-teman tinggal scan aja. Nanti akan connect ke videonya. Dan di video itu teman-teman bisa belajar lebih detail lagi tentang materi yang kita bagikan di sini. Nah dan buku ini juga seringnya ya teman-teman ada praktek-prakteknya gitu. Jadi teman-teman selain mendapatkan materi-materinya. Teman-teman bisa langsung mempraktekkan. Nah ini kayak gini ya. Jadi kalian bisa langsung bikin gitu. Terus kalian juga bisa menggunakan di belakang ya. Bagian paling belakang ya. Bagian paling belakang. Wih nih di sini kayak gini nih. Ada halaman khusus untuk kalian bisa bikin millimeter block ya setelahnya ya. Jadi ada pengukuran-pengukurannya gitu. Terus habis itu ini tetep ada videonya. Tuh kalian putuin aja materi-materinya. Ini jadi terguna banget ya buat kita yang mau belajar desain. Tapi mungkin mau kursus atau mau belajar bingung sama ngatur waktunya gitu. Jadi ini bisa membantu kayak gini. Nah ini kan ya teman-teman bisa lihat di sini nih contohnya gitu ya. Nah ini banyak banget ini materinya. Jadi lengkap banget ya. Nah terus di akhir ini ada halaman yang ada bahannya untuk kertas gambar. Jadi teman-teman bisa gambar di sini. Bisa untuk watercolor, bisa untuk marker gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan itu di sini nggak tembus. Jadi ini kertasnya usus gitu. Nah dan di reasel ini ada dua volume. Jadi volume yang pertama itu tentang Proportion and Basic Design Technique. Proportion and Basic Design Technique. Dimana kalian akan belajar dasar-dasar tentang desain gitu. Supaya bisa membuat proporsi, pose. Itu secara benar ya. Dari cewek, cowok, anak-anak semuanya ada di sini gitu. Nah yang kedua juga ada nih volume 2 yaitu Concept and Coloring Technique. Nah di sini teman-teman akan belajar lebih spesifik tentang coloring dan pembuatan konsep. Nuh di sini ada kontennya ya. Jadi teman-teman kayak belajar modul sih sebenarnya ini. Jadi ini tuh semi-semi modul, semi-semi buku gambar gitu ya. Nah di sini teman-teman ada materinya lengkap. Materinya juga perbagian itu dipisah-pisah gitu ya. Kemudian ada tempat prakteknya. Duh, lihat nih. Kalian bisa langsung bikin di sini. Langsung bisa bikin, bisa langsung warnain. Ini kan menggunakan kertas yang, kertas ini ya. Kertas gambar yang tegal. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mau pakai watercolor, mau pakai marker. Itu semua ditangkan terus gitu. Tuh. Ini kalian bisa lihat di sini. Ehm. Materinya lengkap banget. Ya. Untuk kalian juga bisa belajar bagaimana membuat konsep yang baik sebagai seorang desainer. Tuh. Tuh. Lihat nih. Ini aku cepetin aja sih. Kalian nanti kalau penasaran bisa beli langsung ke Miresa. Ya, pesen dulu gitu ya. Dan harganya murah sih. Kalau di cetak itu 150. Jadi kadang-kadang ada promo juga ya. Nah. Lumayan loh. Dengan materi selengkap ini. Kemudian juga dengan bahan tebal kayak gini gitu ya. Terus totaler semuanya. Tebal banget loh ini. Ini ada 60 halaman aja kayaknya gitu. Terus materinya juga lengkap. Ini juga jadi bahan pembelajaran kalian. Dan ini worth it banget untuk kalian bisa punya buku ini gitu ya. Ini buku ini jadi paduan kalian yang memang biasanya merasa aku kayaknya gak bintang nih untuk belajar lebih butir gitu ya. Nah ini bisa kita pakai di sini. Tuh. Benar-benar lengkap banget loh. Dua buku ini aku sarankan kalian untuk punya. Nah sebagai soal desainer ini penting dan juga ini sangat-sangat membantu kalian. Ya membantu kita. Supaya kita bisa mengerti arahan dari desain itu dari awal. Jadi gak cuman sudah bisa ngambar gitu loh. Jadi kalian bisa memahami bagaimana proses pembuatan sebuah desain dalam dunia fashion. Nah itu secara lebih spesifik dan juga kalian tuh bisa pakai ini seumur itu gitu. Jadi sangat-sangat gak rugi, sangat-sangat kuatnya. Oke. Ya. Tunggu ordernya. Oke. Ordernya ke mana? Kesini ya. Ke WA. Ya bisa langsung WA. Nanti kalian bisa order dan akan dikirim ke tempat kalian. Nah sekarang aku akan mulai. Apa ya sekarang ini ya? Betol kali ya. Mungkin ya. Betol ya. Yang mana yang menurut aku nanti akan jadi favorit gitu ya. Yang menurut aku worth it secara harga, secara kualitas, secara kenyamanan penggunaan. Nah kita akan coba satu per satu dari yang nomor satu. Ya ini nomor satu, satu paket isi dua belas. Ya kita akan coba warnain di design ini. Ya ini aku gak tau apa ya. Ini urut semua sih. Warnanya sama prasis. Kita pilih warna yang memang sama. Jadi dari hitam, coklat, ungu tua, biru tua, biru muda, hijau tua, hijau muda, kuning, orange, pink, soft pink, pink tua dan berah. Nah kita akan coba warnain ini dengan warna-warna yang aku rasa gak masuk ya. Nah teknik yang akan aku gunakan adalah teknik pewarnaan pensil warna. Dimana ada beberapa shade ya. Aku ingin memberikan shade dengan warna-warna lain. Dan aku akan maksimalkan 12 warna ini di situ. Jadi misalnya kayak gini ya. Untuk teman-teman dari wajah. Kalau dari penekanan untuk. Jadi gini, untuk pensil warna. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di pokok-pokok ya. Kalau teman-teman perhatikan. Ada beberapa jenis pensil warna. Atau misalnya contoh classic ya. Classic ya. Itu yang paling sering saya dengar. Classic color gitu. Atau color, 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 color pensil. Jadi itu adalah memang ditujukan untuk kita menggunakan pensil warna itu saja. Tanpa embalan-embalan lain. Kan mungkin kalau teman-teman pernah dengerin watercolor gitu ya. Nah watercolor itu biasanya dipakai. Kalau kita mau memberikan kesan seperti cat air. Jadi di watercolor biasanya teksturnya itu akan berbeda. Jadi secara tekstur itu. Waktu kita tekan. Itu akan sedikit berbeda. Di sini. Kalau aku merasakan ya. Ini sih pensil warna biasa. Jadi pensil warna memang untuk menggunakan pensil warna. Bukan untuk watercolor. Kalau watercolor itu juga lebih empuk ya. Biasanya kita tekan itu lebih empuk. Kenapa sih kalau lebih empuk? Karena nantinya akan kita berikan tambahan. Yaitu air kan. Kita akan torehkan kuas yang basah dan ini. Dan itu akan membuat kesan watercolor di situ. Sehingga memang secara. Secara ini ya. Penekanannya. Teksturnya itu akan jauh lebih. Empuk gitu. Lebih tidak perlu ngoyok. Itulah untuk kita mewarnain. Nah untuk teman-teman teknik kewarnaan mesi warna. Nah ini sendiri ya. Kita akan menggunakan. Ini kewarnaan mesi warna. Teman-teman tidak banyakan. Ada perbedaan di antara. Counter color dan juga pencawannya. Kita akan menggunakan warna yang sama persis ya. Ini aku lanjutkan dulu. Karena warna yang terbatas. Aku akan kasih dia. Layering. Nah ataupun bukan warna itu. Menggunakan warna yang paling mirip ya. Paling dekat. Dan tentu penekanannya. Tentu tidak boleh. Penekanannya. Sama ya. Karena kan. Layeringnya ini warnanya udah. Kontras gitu ya. Jadi kayak gini. Warnanya kan. Dari bunyi. Terus kita kasih. Layeringnya warna. Brown. Warna coklat. Tentunya kita gak boleh. Penekanannya sama persis. Sama seperti. Basic ya. Yang basic tadi. Nah itu tentunya. Sedikit berbeda di sini. Penekanan untuk layeringnya. Aku kasih sedikit. Soft. Gitu. Ini gak banyak pakai sih. Ini lumayan oke. Dari. Aku rasain dia. Waktu pasti layeringnya. Cukup smooth. Jadi. Gak terlalu kontras. Ini kontras. Kebedaannya. Walaupun warnanya. Memang kontras. Jadi oke. Ini so far sih oke. So far. So far. Kalau memang kita maunya tujuannya. Hanya menggunakan pensil warna. Misalkan cari yang dia itu. Memang color. Pencil color aja. Atau klasik ya. Atau. Supra color. Memang ditujukan untuk penggunaan full pencil warna. Dia. Akan hasilnya. Cukup. 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 Cukup smooth gitu loh. Cukup smooth. Walaupun kita tidak. Memberikan penambahan. Yang. Yang aneh-aneh gitu ya. Gak perlu kayak. Di. Gores-gores. Ini cukup oke. Cukup oke. Kalau untuk menggunakan full pencil warna ya. Karena hari ini kita mereview pensil warna. Jadi kita akan. Mencari yang memang dia itu. Bisa digunakan untuk. Benar-benar. Penggunaan pensil warna. Nah. Jadi aku menggunakan. Shading kebanyakan menggunakan coklat aja. Nah. Akan ada yang paling netral. Ya. Ya. Yang netral. Itu juga bisa diberikan kesan lebih gelap. Bisa juga sebenarnya hitam ya. Tapi aku biasanya kurang suka. Kalau menggunakan pensil warna. Langsung hitam. Jadi menggunakan warna yang di luar. Ini yang merah. Itu kita pakai merah yang tua. Menurut kalian ya. Atau. Coklat ini bisa. Jadi salah satu pilihan. Kalau kita pakai. 12 warna seperti ini. Karena kan 12 warna. Enggak ada nih. Merah-merah tua. Merah tua lagi. Gitu kan. Gak ada ya. Jadi kita bisa pakai warna. Coklat. Disini. Kita akan combine. Ingurja dengan ikuannya dia. Nah. Nah. Hasilnya. Ini juga sih warnanya polycombine. Nah. Ini antara imuternya. Ini warnanya aku dapat dari 12 warna aja ya. Jadi. Bener-bener pure. Dari. Merak-merak yang dia ada 12 warna dia. Ini kan ada yang 12. 24. 48. 36. Gitu kan. Nah. Ini aku ambil dari yang 12 warna. Oke. I'm done with. First picture. Kita akan menggunakan yang kompok kedua. Yang kedua ini warna kuningnya. Enggak sedikit lebih kuning ya. Saya lebih kerasa banget sih. Aku bedanya dari yang pertama. Yang pertama itu. Yang lebih. Yang lebih. Puningnya itu enggak terlalu bold gitu. Terus harus itu dari tekstur juga sih. Aku harus juga pertama sih tekstur ini. Jadi dia lebih. Ya. Ini teksturnya padet. Tapi. Padetnya itu. Padet yang enak. Nyaman. Untuk kita gorengkan. Yang kedua ini. Dia padet juga sih. Sama-sama. Jadi aku rasa dia juga pasif ya. Dia tipe yang memang full untuk penggunaan pensil warna. Tapi. Di sini. Aku rasain dia itu jauh lebih kayak. Butuh effort gitu loh. Butuh effort untuk. Kita mewarnainya. Dan kerasa banget. Dari halusnya. Dari smoothnya. Ya. Masih di smooth yang warna. Karena ada dua waktu. Aku torehin pensilnya ini ke kertas. Berasa kayak ada garis-garis gitu. Jadi. Lebih gampang garis. Daripada yang pertama. Maksudnya garis tuh kayak. Gelap terangnya tuh. Kelihatan banget di sini gitu. Kerasa langsung kayak. Oh. Ini. Kalau aku. Meternya lebih banyak dikit aja. Ya langsung. Boatnya tuh langsung nambah gitu loh. Langsung. Gelap banget. Langsung kayak ada garis-garisnya gitu. Nah. Jadi kalau aku sih secara tekstur. Itu disuka yang pertama. Ya. Kayak mana ini dua ini. Gitu. Gitu. Karena ini dua ini. Gitu. 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 Bisa mendapatkan stabilnya. Kita mewarna. Gitu. Untuk layeringnya. Dia agak lebih sulit. Ya. Karena tadi itu mungkin ya. Secara kenakannya. Secara kenakannya. Dia lebih enak yang pertama. Sehingga. Waktu kita mau layering yang kedua. Di gambar nomor dua ini. Langsung. Kelihatan banget warna kedua. Jadi warna layernya tuh. Langsung keliatan banget sih. Jadi. Perjuangan banget. Harus nahan banget. Supaya gak. Makan terlalu keras disini. Nah. Cuma ini. Ya ada bagusnya juga disini. Dia ini. Karena begitu boldnya ya. Jadi. Tekannya itu gak perlu keras juga ya. Wah. Jadi waktu waktu untuk. Pemanaan rambut. Lebih. Lebih. Enak sih. Jadi mungkin. Ini apa kerabut bagus ya. Warna-warna gelapnya dia. Nah. Ini. Jauh dikeliatan. Jauh dikeluar ya. Dari depan yang pertama ya. Ya. Ada plus minusnya. Ini. Ini. Ini dulu ya. Chocolate and that. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Yang nomor dua tadi ya. Yang nomor dua tadi ya. Yang nomor dua tadi ya. Yang warnanya benar-benar ini. Karis sama. Benar-benar blue. Gitu. Yang nomor dua ini. Dia. Enak ya. Secara. Penggunaannya. Tapi kalau intensitas warna. Masih lebih. Kalau yang bukan warna-warna blue. Kayaknya. Cocok sana yang nomor dua tadi sih. Itu warnanya. Benar-benar. Keluar. Itu warnanya. Kayaknya ini ya. Kalian masih butuh. Effort. Masih ini. Kalau mau mulai normanya. Kayak. Mungkin harus pakai. Beberapa warna lagi tuh. Gak bisa cuman ngandalin. Satu dua warna ya. Kuri-kurinya. Ambil gak kenyatan guys. Ini. Wah. Cakep sih. Walaupun memang. Gue gak se-effortless ini tadi ya. Nomor dua. Dia benar-benar effortless ya. Jadi aku. Nekernya tuh dengan. Sampai aja. Lebih ya. Udah langsung keluar. Gitu keluar. Kalau ini. Ya. Masih butuh leken sih. Lebih harus kayak. Uh. Gitu ya. Tapi. Smooth. Look at this. Mungkin kalau buat yang membangun warna ini. Bisa nih. Bisa cepat ya. Bisa cepat. Tapi masalahnya oke. Oke. Apa yang liarnya. Gimana liarnya ini. Gimana liarnya ini. Oke. Sampai. Sampai ini. Wah. Ini liarnya ini sih. Bikin bagus ya. Maksudnya. Bener-bener lama. Menutupin kori. Ya. Tuh. Bisa kayak gini. Bisa kayak gini. Woi. Gitu. 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 Dari teksturnya. Gitu. Sepertinya ini Bukan pak sih Ini dari teksturnya kerasa banget ya Dari teksturnya yang keempat ini agak beda Jadi aku berasa dia ini jauh lebih utup ya Jadi kita Kayak mudah patuh gitu Udah patah Warnanya harus seperti cat air Jadi setelah telasih tekstur warna Dia akan Kita kasih kuas Nah itu akan membuat color-colornya benar-benar hilang ya Jadi kelihatan seperti cat air Watercolor ini Biasanya tidak dibuka untuk orang yang mau mewarnai Hanya menggunakan teknik-teknik seperti yang sebelumnya ya Watercolor ini Ini memang orang yang pengen kesan cat air Jadi disini mungkin penting ya Teman-teman punya revenue-nya ya Kalau teman-teman menggunakan warna ini Kemudian teman-teman mau Kemudian pemberikan layering Itu akan mengadam Untuk layering Dia juga Tidak terlalu smooth Ya karena memang menunjukkan ke cat air Jadi nanti akan menjadikan smoothnya itu dari airnya itu Kepuliahnya ya Dia smooth ya Dia belum bener smooth Karena musuk banget Jadi smooth Kalau gitu Poli-poli juga ambil gak nyapan Ini lumayan ya Memper singkat waktu Karena dia bisa smooth Walaupun Kita warnanya cepat gini Tuh Nah ini lumayan effort juga sih Tapi kalau-kalau-kalau terasa capek Karena Walaupun smooth gini Kita harus cepat gini Kita habis Karena dia untuk Ini tipe-tipe Watercolor ya Terbiasanya sih kayaknya Di Di base warna Watercolor itu udah ada kuasnya Sudah kayak satu paket gitu Kayaknya Ini Seperti Ini Sekarang Seperti Sekarang Seperti Ya Tidak terlalu efek Efeklah juga di masing-masing Jadi lumayan ini juga Ini akan terlalu ketawa di atas Ini coba berangkat Ini dia smooth ya Ini cukup smooth Ini klasik Terasa banget Dari tekstur juga tidak sempuk Nomor 4 kali ini Empuk banget Jadi perbedaannya Terasa banget ya Yang ini memang tipe yang klasik ya Jadi dia memang penggunaan untuk kasi warna Ini kerasa banget Jadi kalau kalian yang mau coba bandingin ya Mungkin coba deh Kasi warna klasik Coba deh Nah nanti kalian akan merasakan perbedaan Dari teksturnya yang empuk sama yang Agak keras itu Gimana sih kita ya perbedaannya Betul Ini lumayan aneh ya Jadi kayaknya titik Kompensi warna yang enak jauh bilang Seperti nomor 2 Dia membutuhkan tone warna yang Variasinya agak banyak Karena kalau enggak Nanti akan terlihat banget Perbedaannya Jadi Seperti ini Gak bisa mempelajari Ini liatkan banget Yang gelap sama terangnya tuh Langsung ya Betul banget gitu loh Terima kasih 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 Gua Terima kasih Terima kasih ya hasilnya soft, tapi ya ikhlas ya dia efeknya lumayan sih tapi nih, menurut aku masih, kenapa kok enggak nomor 4 jadi dari luar mungkin juga bagus loh, looksnya dia keluar, tapi dia lebih susah sih untuk kewarnaan jadi keberikan yang mana masih enakan nomor 3 dari nomor 4 karena nomor 4 ini tengah lumpuh, sebetulnya gampang matah jadi nomor 3 mungkin aku masih lebih recommend ya untuk kalian apa ya yang nomor 3? nomor 3 ini fabrikastil kelasnya oke, fabrikastil, makanya ini aku seperti familiar, punya seperti biasa biasa aku pakai, karena emang daidu suka pakai fabrikastil dan ini oke untuk kita kayaknya semua kalangan bisa pakai gitu ya, harganya kan enggak kalau mahal juga ya iya harganya Rp31.000 untuk Rp12.000 ya? Rp12.000 itu Rp31.000 jadi ini masih affordable banget buat kita dan hasilnya aku menembak menempat nih apa ya nomor 4? ini oke, luar banget tapi ya agak susah gitu ya mungkin kurang-kurang enak kalau yang biasa semuanya gitu nomor 4 nomor 4 yang lebih mahal sedikit ya tapi dia memang untuk watercolor sih jadi kalau watercolor itu kayak tadi aku bilang ya dia nggak bisa kayak gini aja dia tuh lebih halus kalau kalian kasih kuas lagi yang basah nanti dia akan lebih smooth mungkin itu yang bikin kenapa kok kayaknya smoothan ini gitu loh lebih smooth yang ini nomor 3 lebih halus hasilnya tapi warnanya lebih kurang watercolor sih dia juga kamu disini gitu dan agak susah juga orang tanya karena butuh pelan-pelan banget gitu kalau nggak gitu kayaknya patah dengan dia nah terus kemudian aku suka juga ya berikutnya adalah nomor 2 nomor 2 ini lumayan hanya saja dia kayaknya lebih cocok untuk yang udah biasa gitu kalau yang masih baru keluar kalian butuh efek karena kenyamanannya menurut aku sih agak kurang karena dia ini kalian tuh kayak harus apa ya harus diumbangkan supaya supaya apa ya blending blendingnya itu bisa dapet kayak gini memang jadi harus asap langsung gitu tapi tutup luar langnya oke nomor 2 apa ya nomor 2 Luna Statler oh Statler oke ini Luna Statler harganya berapa kali? harganya Rp30.000 Rp30.000 ya bersama-sama berkesan ini bisa dipertimbangkan juga buat teman-teman yang pengen mewarnai dengan hasil yang bagus jadi dia hasilnya keluar gitu ya tapi memang kalau kenyamanan kalau seluruh aku ya nanti lebih enaknya nomor 3 yang pakai strolly mungkin karena udah biasa aja kali ya jadi kan tergantung teman-teman biasa atau nggak peningetannya gitu nah terus yang nomor 1 ini ya suaf banget warnanya suaf banget gitu apa mungkin tipenya dia kali ya ini nomor 1 apa? Dairy Trouble oh Grable oh Grable Grable ini harganya Rp25.000 soft Grable oh nggak Grable Rp25.000 ya oke sih dia warnanya soft banget ya atau mungkin dipenet dia juga ya kita nggak tahu ya dia soft dan kalau untuk ininya untuk kenyamanannya lumayan juga gitu ya dia lumayan oke kok untuk kita pakai ini nggak terlalu keras juga tapi itu tadi nggak keluar jadi mungkin kalau temen-temen pengen lebih tua harus ditambahin lagi kayak di layering gitu dua kali gitu lah baru bisa lebih keluar lah gitu sih mood aku sih gitu sih jadi untuk temen-temen yang mau belajar fashion design ya ini jadi pertimbangan kalian ya tentang fashion warna ini aku kasih ya hari ini kita seru-seruan aja sebelumnya kita pengen melihat hasilnya tanpa tahu tentang oh iya tanpa tahu tentang merknya gitu nah ternyata ternyata betul ya yang paling bagus ternyata yang paling mahal gitu jadi disini mungkin bisa ini untuk profesional ya oke tapi kalau temen-temen yang mau belajar dan kepengingin harga yang lebih akur betul bisa menggunakan paper kesto atau ini oke juga sih tapi mungkin kalau aku lebih prefer paper kesto mungkin kalau aku pribadi ya kalau aku pribadi dan ke temen-temen disitu jadi kalian bisa lihat disini hasilnya seperti ini nah ini cara temen-temen bandingkan dan bisa jadi pertindangan temen-temen untuk memilih pensil warna sesuai dengan merk yang kalian suka gitu oke temen-temen kalau mau tahu review yang lain lagi mungkin tentang apa itu motor color gitu ya atau apa tuh oh yang pasti apa nah itu masih boleh kita kapan-kapan bisa review lagi jangan lupa untuk subscribe youtube dari meresok fashion karena kita akan selalu memberikan informasi seputar fashion dan edukasi disini dengan banyak cara dan metode dan juga informasi-informasi yang menarik ya so don't forget to subscribe see you on the next video bye-bye pas terima kasih terima kasih